Bersama peringkati Hari Peduli Sampah Nasional 2020, Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan Republik Indonesia menggelar aksi memungkut sampah di destinasi wisata Lambuan Bajo. Asara yang diadakan sejak tanggal 5 Maret ini bekerjasama dengan Kementerian Perikanan dan Kelautan untuk mengadakan lomba pengumpulan sampah di bawah laut oleh para penyelam. Menteri LHK, Siti berupaya menyatakan sampah sudah menjadi persoalan nasional dan internasional yang pengolahannya harus ditangani secara holistik. Siti juga menyatakan sejak tahun 2015 hingga 2019, kesedaran masyarakat terkait pengolahan sampah sudah semakin tinggi. Lambuan Bajo merupakan lokasi kedua dari 5 lokasi destinasi premium yang akan dijadikan fokus dalam aksi peduli sampah. Di mana sebelumnya kegiatan ini sudah dilakukan di Danotoba, Sumatera Utara dan selanjutnya akan dilakukan di kawasan Borobudur, Yogyakarta, Likupang, Sulawesi Utara dan Lombok. Kemenko Kemaritiman dan Investasi Lutbisar Panjaitan menyatakan kebersihan dari lingkungan yang penuh dari sampah akan berpengaruh terhadap kesehatan masyarakat. Dan kini sudah ada 21 provinsi yang terdiri dari 353 kabupaten kota yang telah menerapkan dokumen strategi daerah dalam penanganan sampah. Terima kasih.